Sanksi tegas berupa blacklist akan diberikan kepada Anasya Mitra Utama selaku kontraktor proyek pengerjaan Renase dan Trotoar di Jalan Jenderal Sudirman jika gagal menyelesaikan pengerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kasih Pemeliharaan Bina Marga Dinas PUPR Bambang Danisworo mengatakan jika hingga batas adendum pengerjaan masih belum selesai maka Pemkot tak segan-segan memblacklist kontraktor Anasya Mitra Utama. Kalau di dalam perjanjian kontra apabila memang istilahnya untuk mengejar manfaat yang dinikmati oleh masyarakat memang biasanya kita mengasih waktu tambahan waktu ya adendum tambahan waktu dengan dendah yang satu per mil per hari itu tetap berjalan jadi dia nambahnya 50 hari berarti dendahnya 50 hari itu tetap harus dipertimbangkan lagi. Ketika proses ini tidak selesai dan adendum yang diberikan juga nantinya tidak selesai ya tetap harus dilaksanakan. Sementara itu ancaman blacklist untuk kontraktor pun mendapatkan dukungan dari Komisi 3 DPRD Bontang. Hal ini juga sebagai bentuk peringatan agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Sari Faisal, Kota Bontang, Kalimantan Timur melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.